Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bertemu lagi di kelas pekerjaan dasar teknik otomotif Kali ini di pertemuan ke 2 Sebelum kita ke materi pembelajaran Marilah kita ucapkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas berkat izinnya lah Kita masih dipertemukan Dalam proses belajar mengajar Di SMKN 2 Sampit Khususnya di kelas 10 TAB Kelas 10 TAB Dalam mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif Bapak harapkan kabar kalian dalam kondisi sehat Dalam kondisi baik Meskipun kita masih diliputi dengan wabah COVID-19 Yang tidak berangsur-angsur hilang di wilayah kita Namun kita harus tetap berdoa Harus tetap berusaha Semoga wabah COVID-19 yang melanda daerah kita Cepat selesai, cepat hilang Sehingga kita bisa beraktifitas seperti sedia kalah Caranya bagaimana? Gampang Silahkan terapkan protokol kesehatan Yang telah dicanangkan oleh pemerintah Berupa cuci tangan dengan menggunakan sabun Minimal 20 detik Menggunakan masker ketika kalian keluar rumah Kemudian yang terpenting adalah Jaga jarak Minimal 1,5 meter sampai 2 meter Antara 1 orang dengan 2 orang Dengan kalian menerapkan protokol kesehatan itu Secara tidak langsung kalian sudah membantu Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 Yang terjadi di wilayah kita Khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur Baik Langsung saja Kita ke pembelajaran pertemuan kedua Kali ini kita akan belajar Menggunakan hand tools Yang dijadwalkan Pada pertemuan kali ini Kalian akan belajar mandiri Belajar mandiri di rumah Nah Apa saja yang harus kalian pelajari Dan bagaimana Proses belajarnya Ayo kita lihat Selanjutnya Baik Ini kompetensi yang Harus dipenuhi Yang harus dicapai Pada pertemuan kali ini Yang pertama adalah Kalian mengklasifikasi jenis-jenis Dan tool Jadi pada pertemuan kemarin Kita sudah belajar Proses mengklasifikasi Jenis-jenis dari Hand tool Atau peralatan tangan Gimana Dalam pekerjaan Alat berat Banyak sekali Hand tool yang Digunakan Ada berbagai macam jenis Nah ketika nanti kalian bekerja Itu menjadi Rekan kerja dan sahabat karib kalian Dalam Dalam mengerjakan sesuatu Di selat berat Kemudian yang kedua Adalah menggunakan jenis-jenis Hand tool Nah ini nanti yang kita Akan Kupas bersama-sama Menggunakan jenis-jenis Hand tool Atau Perawatan tangan Baik Ini kompetensi yang Harus kita capai Pada Kompetensi dasar Mengklasifikasi Dan menggunakan jenis-jenis Peralatan tangan Baik selanjutnya Kita review sebentar Apa yang sudah kita dapatkan Pada pertemuan kemarin Yang pertama Kalian sudah mengenal Kalian sudah mengenal Sudah tahu Jenis-jenis hand tool Yang digunakan Pada perbaikan Di alat berat Ada Kunci pas Ada kunci ring Ada kunci sok Nah ini bahasa tekniknya apa? Soket Soket purens Ini kemudian ada Screw driver Atau obeng Kemudian ada Tang Dan lain sebagainya Dengan lengkap Bahasa Teknik Yang Umumnya Masih asing di telinga kalian Masih asing di telinga kalian Nah kalian sudah pelajari itu Nah proses Proses penggunaannya pun Sedikit banyak Sudah Sudah disampaikan Pada pertemuan Sebelumnya Ya Ini Yang kita bahas Minggu kemarin Semoga kalian masih ingat Dan Pada pertemuan kali ini Kalian bisa Belajar secara mandiri Tanpa Suatu kendala Yang berarti Itu harapan kita Baik Apa yang harus kalian pelajari? Ini yang harus kalian pelajari Belajar Mandiri Belajar Belajar Mandiri Ini yang harus Kalian lakukan Yang pertama Silahkan kalian lengkapi tabel di bawah ini Silahkan Ini ada tabel Silahkan nanti disini nomornya Nama hand toolnya apa Secara umum Boleh kalian kombinasikan disini menggunakan bahasa teknik dan bahasa bengkel Misalkan bahasa teknik Misalkan Kunci sok Silahkan disini Misalkan Soket Branch Dalam kurung Kunci sok Silahkan ya Fungsinya apa disini? Silahkan kalian jelasin Kalau misalkan fungsinya lebih dari satu Silahkan kalian tulis Disini Mungkin satu disini Kemudian dua disini Kemudian cara menggunakannya Silahkan tahapan-tahapan menggunakannya kalian jelaskan Jangan langsung Tempatkan kunci di Baut Kemudian putar Nah salah Bukan seperti itu Itu kurang tepat Jadi cara menggunakan Misalkan Satu Atau strip Ambil Satu box Soket Branch Dan tempatkan Pada Atau di atas meja Atau tempat yang Rata Itu yang pertama Kemudian yang kedua Buka kotak Atau penutup Soket range Dengan hati-hati Yang ketiga Amati Mur atau baut Yang akan dilepas Dari kotoran Atau debu Kemudian amati juga Ukuran Baut tersebut Atau mur tersebut Yang selanjutnya Yang keempat Misalkan Bersihkan Area kerja Dari kotoran Atau debu Atau oli Yang selanjutnya Bersihkan Kunci Atau amati Kunci Dari debu Atau oli Yang selanjutnya Sambil kalian Membersihkan Mur atau baut Yang akan dilepas Amati Apakah mur baut Itu Kondisinya Bagus atau tidak Baik atau tidak Kemudian Kemudian Baru tempatkan Atau cari Kunci Sok Atau Soket range Yang sesuai Dengan jenis Atau ukuran Baut Atau mur Yang akan Dilepas Kemudian Baru Pasangkan Pilih Soket range Dan Handle Yang sesuai Dengan Mur atau baut Yang akan Dilepas Atau Dikencangkan Kemudian Pasangkan Mata Mur Pasangkan Soket range Dan handle Kemudian Pasangkan Ke Mur atau baut Yang akan Dilepas Kemudian Putar Kalau dia Mlepas Kalau dia Menggunakan Ulir kanan Berarti Putarlah Berlawanan Arah Jarum Jam Untuk Melepas Lepaslah Dengan Hati Hati Kemudian Yang selanjutnya Setelah lepas Tempatkan Baut Dan kunci Pada Tempat Yang aman Atau Tempat Yang Agar Tidak Berhamburan Nah Seperti itu Itu contohnya Cara Menggunakan Oke Ini Silahkan Kalian Buat Minimal 15 Hand Hand Tool Nah Ini Belajar Mandiri Yang pertama Kemudian Belajar Mandiri Yang kedua Silahkan Kalian Buat Video pendek Prosedur Penggunaan Salah satu Hand Tool Salah satu Saja Yang ada Yang kalian Tulis Disini Salah satu Saja Misalkan Disitu Ada Screwdriver Survivor Atau Wobeng Kemudian Ada Hexagonal Range Atau Kunci Pas Atau Kunci Ring Pokoknya Tentul Yang ada Yang ada Di rumah Kalian Yang ada Di tempat Tinggal Kalian Silahkan Kalian Gunakan Salah Salah Satu Saja Gak Usah Banyak Banyak Satu Saja Kemudian Kalian Praktikan Cara Menggunakannya Boleh Melepas Mur Atau Mengencangkan Mur Atau Baut Silahkan Kalian Pilih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati